Stadion Gelora Bung Karno akan menjadi arena di gelarnya Laga Persija Jakarta versus PSM Makassar pada minggu 2 Juli 2023, kick-off pukul 19 waktu Indonesia Paret. Persija Jakarta selaku tuan rumah dibayangi berbagai permasalahan. Jelang bergulirnya musim ini, persiapan tim macan kemayuran dalam menghadapi musim baru ini seakan tidak baik-baik saja. Mulai dari permasalahan pemanggilan pemain timnas nasional, perdebatan kembalinya Marco Simic dan ketidakpastian venue pertandingan. Ada pula masalah lainnya seperti belum lengkapnya slot pemain asing, hingga insiden matinya lampu stadion melawan tim Thailand pekan lalu. Football Prediction memprediksi skor 1-0 untuk kemenangan Persija Jakarta. Dan Tribun News memprediksi skor 2-1 untuk kemenangan Persija Jakarta. Berbagai permasalahan pelik itu seakan menjadi ujian tersendiri bagi macan kemayuran. Jelang menghadapi pekan perdana Liga 1 musim ini. Kini tepat pada hari ini Persija akan melakoni laga perdana Liga 1 dengan menghadapi lawan kuat. Tidak tanggung-tanggung Persija akan menghadapi PSM Makassar yang berstatus sebagai juara bertahan Liga 1. Langkah melawan PSM Makassar jelas tak akan berjalan mudah. Mengingat kekuatan tim lawan yang tak bisa diremehkan. Keberadaan Bernardo Tavares sebagai judul taktik juga semakin membuat PSM Makassar semakin kuat musim ini. Alhasil laga melawan PSM Makassar akan menjadi ujian berat bagi pasukan Thomas Doll pada pertandingan pembuka musim ini. Meskipun berat laga melawan PSM Makassar bisa juga dijadikan momentum Persija untuk menembus dosanya. Jika mampu mengalahkan tim sekelas PSM pada laga perdana, hal itu setidaknya akan membawa citra positif bagi Persija. Hal ini dikarenakan Persija mampu mengukir Star Idama dengan memberi kekalahan perdana kepada juara bertahan pada laga pembuka. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!